Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, anak-anak, pertemuan ini kita akan membahas materi membuat poster Tujuan kita mempelajari membuat poster Yaitu siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pembuatan poster Yang kedua, memahami jenis bahan dan teknik pembuatan poster Yang ketiga, yaitu membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik Keempat, menghargai warisan budaya ragam hias Nusantara Nah, untuk yang pertama kita akan membahas poster Poster ini merupakan salah satu sarana cara untuk menyampaikan pesan Biasanya, isi pesan tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami Poster juga sering digunakan untuk mempromosikan pertunjukan Seperti pementasan film, tari, ataupun musik, dan juga teater Selain itu, poster juga digunakan untuk mengkampanyekan Seperti tema kesehatan, lingkungan, dan sejenisnya Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan anak-anak perhatikan beberapa poster di samping ini Gambar yang pertama, yaitu lomba foto aku anak Indonesia Nah, gambar yang kedua, yaitu tema kebersihan Kebersihan adalah awal hidup sehat Untuk gambar yang ketiga, yaitu tema alam Bersahabat dengan alam, cegah bencana Nah, untuk yang keempat, tema perjuangan Yang berisikan tema kesenian rakyat Setelah kita mengamati beberapa poster yang tadi kita lihat Sekarang kita mengenali konsep membuat poster Mengenai definisi poster Poster ini merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar Nah, untuk poster ini Biasanya ada ukuran besar dan juga ada ukuran kecil Poster ini sering ditempel pada dinding jika menggunakan media kertas Untuk mengenal ciri utama dari poster mempunyai Yaitu sifat menarik perhatian mata Sehingga berbagai desain poster dibuat berwarna-warni Lengkap dengan warna kontras Sehingga menarik perhatian pembaca Nah, untuk mengenal poster Lebih lanjut, perhatikan poster di bawah ini Untuk gambar yang pertama Buanglah sampah pada tempatnya Nah, biasanya isi poster ini Sering kita jumpai di lingkungan sekolah Lingkungan masyarakat dan sebagainya Pasti anak-anak pernah melihat dan juga pernah membacanya Untuk gambar yang kedua Jangan sentuh narkoba Nah, ini sering kita jumpai juga Biasanya ada di lingkungan sekolah Perkantoran Di tempat-tempat umum Nah, sebelum kita membuat poster Langkah baiknya Kita harus memperhatikan syarat membuat poster Langkah yang pertama yaitu Menentukan topik dan tujuan Yang kedua Membuat kalimat singkat dan mudah diingat Yang ketiga Menggunakan gambar Dan keempat Menggunakan media yang tepat Keempat syarat ini sangat penting Di dalam membuat poster Sehingga hasilnya nanti akan maksimal Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Yang terakhir Sebelum kita membuat poster Harus dipersiapkan alat dan bahannya Nah, perlu kalian ketahui Perbedaan alat dan bahan tersebut berdampak pada nilai keindahan Nah, tentunya anak-anak harus benar-benar mempersiapkan alat dan bahan secara lengkap Agar hasilnya maksimal Untuk yang pertama, yaitu Kalian harus mempersiapkan pensil menggambar Pensil yang digunakan dalam menggambar yaitu ukuran pensil 2B sampai 6B Nah, yang kedua yaitu pulpen Pulpen digunakan sebagai alat untuk membuat gambar dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya Yang ketiga yaitu kuas lukis Biasanya kuas lukis ini digunakan untuk membuat poster Bahan yang digunakan yaitu bahan kampas dan juga bahan kain Untuk membuat poster dengan bahan kuas dari dua macam cat yang digunakan Yaitu cat berbahan dasar minyak dan juga cat berbahan dasar air Sehingga pada saat pembuatan poster Anak-anak dapat menentukan cat sesuai bahan media yang hendak digunakan Nah, yang keempat yaitu komputer Membuat poster dapat juga menggunakan media komputer Selain lebih mudah, penggunaan komputer pada pembuatan poster Dinilai lebih efektif Karena kita tidak khawatir akan kesalahan Baik pada tema, naskah, gambar, dan warna yang telah dibuat Nah, gimana-mana? Paham ya? Materi yang disampaikan tadi Semoga kalian bisa mempraktekkan secara langsung Membuat poster dengan tema yang kalian inginkan Baik, Bapak Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih